Dua pria yang sudah berumur di Padang, Sumatera Barat mencabuli bocah yang masih dibawah umur hingga hamil 6 bulan. Ironisnya aksi pencabulan itu dilakukan tersangka bergilir sejak 2016. Dua pria tua warga Gunung Rajo Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat diamankan petugas kepolisian dari Polres Padang Panjang, Sumatera Barat karena mencabuli anak dibawah umur. Dengan tertunduk malu, keduanya digiring untuk menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Dua tersangka berinisial MD dan DL telah mencabuli korban yang masih tetangga satu kampung. Terungkapnya kasus pencabulan itu setelah pihak keluarga curiga dengan bentuk tubuh anaknya. Setelah diselidiki, korban mengaku pernah dicabuli oleh dua tersangka tersebut. Hasil pemeriksaan bidan, ternyata korban telah hamil enam bulan. Pencabulan dilakukan sejak korban berumur delapan tahun hingga korban berumur enam belas tahun. MD merupakan tersangka pertama yang mencabuli korban setelah MD korban digilir oleh DL, pria yang sudah berumur hingga korban hamil. Untuk melancarkan aksi bejatnya, kedua tersangka memuju korban dengan iming-iming uang. Bahkan tersangka MD juga pernah mengancam korban. Dia sudah berhubungan dengan orang lain sejak tahun 2016 dengan tersangka A yang berinisial MD. Nah, setelah itu berlanjut ke tersangka 2 berinisial GL. Kemudian korban menjelaskan bahwa awal mulanya dia dipaksa untuk melakukan. Dan setelah itu korban diiming-imingi dengan sejumlah uang. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif di unit PPA Polres Padang Panjang untuk proses hukum lebih lanjut.